Hukuman mati pertama karena memang sifatnya irreversible dan ini kita kategorikan sebagai high profile risk sehingga perlu ada kehadiran negara sejak awal ketika warga negara kita bermasalah hukum yang berpotensi menyebabkan dia terancam hukuman mati di luar negeri dan kemudian yang kedua kasus ini sekalanya warga negara kita yang terancam hukuman mati saat ini di luar negeri dari 165 tersebut ya tersebar mayoritas paling banyak di Malaysia ada 155 kemudian di Arab Saudi ada 3 di Uni Emirat Arab ada 3 di Laos ada 3 dan di Vietnam ada 1 ini yang menjadi tantangan kita besar bahwa 165 kasus tersebut perlu kita dampingi dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dari seluruh perwakilan kita termasuk juga dengan kementerian negara di pusat kita memastikan bahwa yang bersangkutan para WNI kita tersebut mendapatkan hak-haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat dan kemudian proses pedoman ini juga sudah dilakukan dalam proses yang panjang 3 tahun kita mempersiapkan pedoman ini melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dari akademisi dari teman-teman LSM dan teman-teman media juga dan kita juga sudah lakukan uji publik terhadap pedoman ini sebelum ditetapkan melalui keputusan menteri luar negeri dan terakhir tentunya melalui kegiatan sosialisasi ini kami mengundang partisipasi dari seluruh pemangku tantangan kita juga terkait dengan peningkatan tambahan kasus baru jadi tahun lalu Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Alhamdulillah telah mampu menyelamatkan keluarga negara kita dari ancaman hukuman mati untuk 19 kasus namun di tahun yang sama terjadi penambahan 29 kasus jadi 19 kasus kita selesaikan namun di tahun yang sama justru penambahan kasusnya 29 kasus nah inilah kembali ingin kami tekankan betapa langkah pelindungan itu harus komprehensif bukan hanya sekedar penanganan kasus namun juga langkah-langkah pencegahan dari puluh penguat pencegahannya gimana pak saya katakan tadi lebih banyak kan? iya akhirnya ada melalui proses pemberangkatan informasi-informasi mengenai hukum negara setempat kemudian mengenai adat istiadat negara setempat mengenai apa-apa hal tindak pidana yang dapat berujuk pada ancaman hukuman mati itu sudah diberikan sejak awal nah langkah itulah yang kita lihat efektif ya untuk bisa mencegah penjadinya peningkatan kasus yang pedoman ya kita disitu sudah ada bagaimana komunikasi publik kita sampaikan tapi tentunya terlalu lagi pedoman ini adalah satu bagian dari sistem yang lebih besar tentu banyak hal yang kita lakukan bersama dari pusat daerah teman-teman LSF untuk juga menyampaikan informasi-informasi yang tadi kami sampaikan mengenai hukum negara setempat mengenai budaya negara setempat dan lain sebagian sehingga warga negara kita bisa berangkat ke luar negeri dengan cara yang jadi kasus yang paling banyak tadi kami sampaikan kalau negaranya 155 itu dari Malaysia dan mayoritas itu adalah kasus keperadaran dan yang kedua kasus yang paling banyak Pak tadi sampaikan kalau sekarang ada uang dulu kan kalau ada kasus bunuhan sudah ada uang diat sekarang berarti negara sudah tidak melanggung uang diat untuk kasus ini kalau diminta oleh keluarga jadi konteks tadi kita sampaikan bahwa konteks dalam pedoman dan itu juga sudah ada dalam undang-undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran bahwa negara dalam melakukan pelindungan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun pergantaran nah dalam konteks diat dalam hukum yang ada di negara-negara timur tengah diat itu bukan proses litigasi tadi arah sumber kita juga menjelaskan bahwa proses diat ini adalah proses pergantaran artinya memang kita tidak masuk ke ranah sana namun tentu tetap kita memberikan penggantungan kepada keluarga untuk bisa mengumpulkan dana-dana dia modusnya bermacam-macam modusnya bermacam-macam yang dilakukan kasus-kasus yang muncul adalah sebagai guru dapat kami sampaikan modusnya ada yang modus dipacari kemudian diminta untuk membawa barang pacarnya namun dia tidak tahu apa isi barang dan kemudian ketika dibawa masuk ke pemeriksaan di airport ternyata ternyata isinya adalah ini banyak dari Malaysia itu ya iya itu masalah salah satu base practice disana adalah ternyata ada pemberian informasi itu kepada masyarakat tidak hanya pada CPFI yang kita mendaftar kalau kita sendiri masih kepada CPFI jadi harus mendaftar baru mendapatkan informasi kalau disana ada masyarakat karena untuk memberikan informasi jadi bagi masyarakat yang tertarik mungkin sedikit tertarik ketika diberikan informasi diberikan gambaran di negara penempatan maka dia bisa mempertimbangkan tidak hanya benefit tetapi juga resikonya seperti itu jadi jauh-jauh hari sudah terinfo tentang benefit maklum kesimpulannya dapatkan nomor pengaduan yang unik nah dengan nomor pengaduan tersebut maka kemudian yang bersangkutan nanti akan bisa menteris langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh KEMLU dan juga kematian lembaga terkait karena ketika kami melakukan follow-up perwakilan airi melakukan follow-up mereka akan input ke dalam portal penduli WNI dan itu bisa diakses dan dilihat oleh si keluarga kompet seperti itu jadi memang ini mungkin salah satu solusi teknologi yang kita menggunakan jadi sama seperti kalau bapak ibu menggunakan penas kirim barang dengan DHL seperti itu kan itu ada tracing sistem jadi hari ini